Oke, bertemu kembali di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai Comparison Operator. Apa itu Comparison Operator ya? Comparison Operator yaitu Operator Perbandingan. Nah, yang mana di video-video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas sebagian mengenai equal to dan strict equal to. Tapi di sini kita akan lebih banyak membahas beserta contoh-contohnya. Oke, apa itu equal to ya? Equal to diwakili oleh lambang 2 buah sama dengan. Equal to membandingkan 2 buah operan untuk equality ya, untuk persamaan. Dia mengizinkan konversi ya, konversi terhadap tipe. Jadi kalau tipe yang tidak sama, dia akan otomatis melakukan konversi ya. akan melakukan terjemahan ya. Dia akan menerjemahkan tipe yang berbeda tersebut menjadi sama. Di sini dikatakan jika 2 buah operan punya tipe yang berbeda, JavaScript akan berusaha untuk convert mereka menjadi tipe yang berbeda, tipe yang sama sebelum membuat perbandingan. Jadi contoh di sini yang pertama, ya, console.log 5 sebenarnya 5. True ya, benar. Karena string 5 di-convert ke number dulu, yang ini ya, peran kedua di-convert ke number dulu sebelum dilakukan perbandingan. Ya, sehingga pernyataan ini 5 sebenarnya 5 menjadi true. Lalu yang kedua, yaitu console.log 5 sebenarnya 5. Ini true juga, karena kedua buah operan punya tipe yang sama dan punya nilai yang sama. Ya. Jadi di sini tidak perlu dilakukan type conversion lagi. Tidak ya. Karena tipenya sudah sama, yaitu sama-sama number, ya, sama-sama number, sama-sama angka. Jadi bisa langsung dibandingkan value-nya, nilainya, dan ternyata sama nilainya true. Lalu yang terakhir itu console.log 5 sebenarnya 6. Nah, yang terakhir ini false, salah. Karena nilai tidak sama. Ya. Jadi yang terakhir ini dia tidak perlu mengecek type-nya lagi, dan melakukan type conversion karena sudah pasti type-nya sama, yaitu number, ya. Dia langsung melakukan perbandingan terhadap value-nya di sini. Dan ternyata false, salah. Karena value-nya memang tidak senangan. Nah, lalu sekarang strict equal to, ya. Kita akan membahas mengenai strict equal to sekarang. Ya, jadi cara kerja, cara kerjanya di sini yaitu, ya, untuk mencari apakah statement ini, ya, statement ini sama, gitu, ya. Statement ini sama. Yang mana tahapannya yaitu, dia akan meng-convert dulu ke type-nya, ya. Dia bandingkan type-nya dulu, pertama-tama. Kalau misalkan type-nya sama, maka tidak dilakukan konversi. Tapi kalau type-nya tidak sama, akan dilakukan konversi dulu terhadap type-nya, baru dibandingkan. Nah, itu tahapan yang dilakukan, ya. Nah, jadi itu tergantung apakah kita pakai equal to atau strict equal to. Ya, kalau kita pakai strict equal to, dia tidak akan melakukan konversi terhadap type-nya, ya. Tidak akan, meskipun itu tidak sama. Jadi, dia membandingkan dua buah operan untuk persamaan tanpa melakukan konversi terhadap type, ya. Karena dia strict equality, ya. Jadi, itu persamaannya strict. Strict artinya sangat, sangat ketat, gitu, ya. Sangat ketat. Jadi, sangat, ya, sangat strict, ya. Jadi, tidak bisa dilanggar. Nah, di sini, keduanya nilai, value, ya, nilainya dan tipenya dari operan harus sama. Ya, untuk perbandingan menjadi true value-nya. Nah, ini yang pertama, 5 sama dengan 5. False, ya. Kenapa? Karena operan punya tipe yang berbeda. Dan masalahnya yang kedua ini, ya, tipe string dibandingkan dengan yang pertama, yaitu tipe number. Dan tipe string di sini, sorry, tipe string di sini tidak bisa di-convert ke bentuk number. Ya, tipe string di sini tidak bisa di-convert ke dalam bentuk number. Ya, kennya strict. Nah, lalu, ya, kalau yang kedua ini true. Ya, kennya keduanya memiliki tipe dan value-nya juga sama. Lalu, yang ketiga, ya, tipenya sama. Ya, tipenya udah sama, memang benar. Tapi nilainya beda, jadi hasilnya tetap false. Nah, lalu, bagaimana dengan not equal to dan strict not equal to? Sebenarnya not equal to di sini yang tidak semenengan, ya, ini sama dengan equal to. Ya, aturannya sama, yaitu dia melakukan type conversion. Ya, ketika type-nya dicek tidak sama. Nah, begitu pun dengan strict.equal to, dia akan sesuai dengan strict.equal to, yaitu dia tidak akan mengecek, tidak akan melakukan conversion terhadap type, ya. Tidak akan melakukan conversion terhadap type, meskipun type-nya itu berbeda. Ya, tidak akan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, ya. Nah, di sini, console.log 5 tidak semenengan 5. False, ya, salah. Ya, pernyataan ini salah. Karena apa? Karena setelah diterjemahkan, ya, setelah melakukan type conversion, jadi diterjemahkan dari string ke number, jadi, 5 tidak semenengan 5 tanpa single quote, ya. Ternyata, penyataan ini salah. Karena apa? Karena sebenarnya ini 5 sama dengan 5, ya. VD-nya kan sama, setelah type-nya di convert menjadi sama. Ya, karena ini yang menggunakan sebuah tanda sama dengan, ini sama dengan aturannya dengan equal to, ini, ya. Jadi, dia melakukan type conversion. Lalu, untuk yang kedua, ya, untuk yang kedua, true, benar. Karena operan punya tipe yang berbeda. Ya, benar, ini, ya. Ya, jadi, bisa dilihat di sini, kalau yang kedua, dia dikatakan tidak semenengan. Nah, di sini dia cek type-nya, ya. Cek type-nya. Oh, cek type-nya ternyata tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, benar langsung. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan type conversion. Dia tidak bisa. Oh, type-nya tidak sama. Lalu, di-convert dulu ini. Yang string menjadi number, nggak bisa. Ya, yang kedua ini nggak bisa. Jadi, akan langsung didapatkan hasilnya. Ya, itu true, benar. Itu penyataan ini benar. Memang 5, tidak semenengan 5. Tapi, ini bukan karena value-nya. Karena type-nya. Yang satu type number, yang satu type string. Ya, lalu bagaimana yang ketigaan, yang terakhir? True juga. Tapi, ini ya karena type-nya udah sama, maka yang dibandingkan yaitu value-nya, nilainya. Tidak perlu di-convert dulu. Karena ini sebenarnya dia bisa melakukan type conversion. Kita bisa lihat dia not equal to, ya. Tapi, tidak strict. Kita lanjutkan dengan comparison operator yang lainnya. Di sini kita akan membahas glitter than, ya. Lebih besar dari, diwakili oleh ini. Dan glitter than or equal to, lebih besar dari atau sama dengan yang ini. Lalu less than, kurang dari, diwakili oleh yang ini. Dan kurang dari atau equal to, diwakili dengan yang ini. Nah, di sini sama juga, ya. Semuanya ini bisa melakukan type conversion. Semuanya bisa melakukan type conversion. Nah, di sini dikatakan bahwa operator compression ini, itu yang lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil dan lebih kecil sama dengan, umumnya digunakan untuk nilai-nilai numerik, ya. Nilai-nilai angka. Tapi, mereka bisa juga digunakan untuk membandingkan string. Ya, ketika membandingkan string, JavaScript membandingkan mereka berdasarkan karakter unicode-nya, ya. Nah, di sini bisa di-googling mungkin, unicode karakter table, ya. Jadi, tabel karakter unicode. Nah, mereka akan ditun true, ya, enggak? Jika perbandingan itu true. Dan false, jika tidak, ya. Nah, contohnya di sini itu, untuk numerik, ya. 5 lebih besar dari 3. True, udah pasti. Karena penyataan ini benar. Itu 5 memang lebih besar dari 3. Tapi penyataan yang ini benar juga. 5 lebih besar sama dengan 5. True, ya. Nah, lalu bagaimana dengan penyataan yang ini, ya? Apple lebih besar dari banana. False, ya. Karena apa? Karena leksikographically, apples duluan sebelum banana. Jadi, cara dia membandingkannya itu, dia akan membandingkan per karakter position, ya. Itu posisi karakter pertama dibandingkan dulu. Nah, kedua dibandingkan. Jadi, kalau misalkan ini sama semua, ya. Karakternya sama, maka dia akan menentukan dari karakter yang pertama kali ditemukan berbeda. Jadi, contoh disini yang dibandingkan apple dengan apples, gitu ya. Hanya beda S di paling belakang. Maka dia akan bandingkan hingga E terakhir. Dan pada saat yang terakhir, yaitu S dan suatu yang kosong. Nah, dia akan membandingkan seperti itu, ya. Itulah yang akan menentukan ini, statement ini false atau true. Tapi, disini kita mendapatkan contoh yang cukup mudah, yaitu hanya huruf pertama A dan B, ya. Dibandingkan sudah langsung berbeda. Dan dari A hingga Z, itu sebenarnya nilai unicode-nya, ya. Unicode, karakter code-nya itu naik. Ya, naik nilainya, angkanya. Semakin membesar. Sehingga harusnya disini, kalau apple, ya. A dibandingkan dengan B, ya B lebih besar. Ya, B lebih besar. Jadi, tidak tentu penyataan apple lebih besar dari banana, false, salah. Tapi kalau apple lebih kecil dari banana, itu true. Ya, karena B-nya lebih besar dari A. Ya, kalau dilihat dari unicode karakter table-nya. Oke, lalu untuk yang ini. 10 tidak sebenarnya true. Nah, ini false. Kenapa false penyataan ini? Karena string 10 ini, di-convert dulu menjadi number. Ya, 10. Jadi, tanpa ada single quote-nya, nih. 10. Lalu, baru dibandingkan. Lebih besar dari true di-convert juga jadi number. 1. Jadi, 10 lebih besar dari 1. Ya. Pasti, salah. Ya. Salah. Ini salah. Karena string 10 di-convert menjadi 10. Dan true di-convert menjadi 1. Ya. Jadi, 10. Maaf, ini harusnya true, nih. True. Sorry, sorry. Ini harusnya true, nih. Ini harusnya true. Ya. Bener, ya. Kayaknya 10 memang lebih besar dari 1. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya. 10 lebih besar dari 0. Ya. 10 lebih besar dari 0. Maaf, saya ubah dulu disini mungkin. Ya. Nah, lalu disini 10 lebih besar dari 0, ya. Di sini true juga. Ya. Benar juga. Mengapa, ya? Karena 10 di-convert dulu ke number 10. Dan 0 di-convert menjadi 0. Ya. Jadi, 10 lebih besar dari 0. Ya, true. Benar. Lalu, untuk yang terakhir. 10 lebih kecil sama dengan undefined. Nah, disini false. Ya. Kenapa false, ya? Salah. Karena string 10 di-convert menjadi none. Not a number. Dan undefined juga di-convert menjadi none. Ya. Jadi, none ini nggak bisa dibandingkan. Ya, 9 lebih kecil sama dengan none. Ya, penyataan seperti itu. Ya, salah. Ya, kayaknya sama dengan. Oke. Ya. Ya, mungkin sampai sini dulu. Akan kita lanjutkan lagi. Sampai video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.